Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar sedulur sedulur semua bertemu lagi dengan Pak D di channel sejarah dan kisah Kali ini Pak D mohon maaf tidak bisa atau belum bisa upload sebuah kisah atau sejarah Pak D hanya ingin memberitahukan kondisi channel sekarang ini dan juga ini adalah jawaban bagi banyak komentar request permintaan tentang channel sejarah dan kisah Pertama Pak D bersyukur dan berterima kasih sekali karena channel sejarah dan kisah penontonnya itu 20% lebih dari subscribers ini termasuk bagus karena banyak sekali channel yang subscribe nya banyak tapi yang nonton itu hanya 2% atau 3% 5% itu standar katanya sudah bagus di channel sejarah dan kisah itu 22 kalau tidak salah sekitar persen itu berubah-rubah untuk itu Pak D mengucapkan banyak-banyak terima kasih sampai sekarang channel sejarah dan kisah itu pendapatannya itu sekitar ini posisi sekarang itu 7 dolaran sebulan 28 hari terakhir dan itu sedikit sekali Pak D jadi tahu jadi membenarkan bahwa banyak gajian pertama dari youtuber itu diraih setelah setahun jadi kalau misalnya 10 dolar itu sebenarnya lumayan itu nanti 10 bulan lebih gaji bisa ditarik itu setelah 100 dolar jadi kalau belum 100 dolar itu belum bisa didapatkan uangnya itu pun setelah diverifikasi pin dan lain-lain tetapi anyway Pak D berterima kasih sekali kepada seluruh semua yang sudah setia di channel sejarah dan kisah karena tujuan utama memang tidak begitu tidak untuk mencari uang insya Allah tidak saya berusaha menata hati supaya tujuan tidak itu yang penting itu aman channelnya itu aman jadi tolong kalau komentar itu jangan menambahi link jangan menambah link itu alamat url atau alamat situs atau alamat apa atau tidak sengaja link itu bisa dibuat setelah panjangnya semua memberi tanda titik kemudian tidak spasi jadi misalnya selamat ya pak di titik saya antara E titik S itu kayak link tulisannya yang biru itu tidak boleh itu di spam namanya banyak itu Mas Henry Nasution memberikan link katanya apa musik yang bebas copyright terpaksa pak dihapus karena itu dianggap spam takutnya kalau spam itu keamanan channelnya berbahaya yang kan yang pantas itu kan ada iklannya begitu channelnya oke yang berikutnya pak di mohon maaf karena sepertinya tidak bisa upload rutin hari Rabu sore besok Rabu ini karena tidak ada stok dan Pak di bingung sebenarnya bahan mana yang mau di upload bahan mana yang mau di upload cerita yang mana yang mau di upload Pak di tahu trennya itu yang senang itu sekitar Mataram sekitar pusaka-pusaka Jawa dan lain-lain dan itu sepertinya di channel lain juga sudah banyak sekalian memberitahu bahwa pak di memberikan ulasan memberikan cerita sejarah dan kisah itu berusaha sekeras mungkin tidak melihat channel lain dulu pernah Pak di melihat channel ini ini tapi sekarang sejak sudah banyak yang penggemarnya itu Pak di berusaha tidak menonton channel sejenis yang lain kenapa alasannya takut kalau nanti mirip-mirip kemudian ada apa ya seperti tidak sengaja tetapi meniru rogatnya dan lain-lain nah kalau kebetulan ada yang sama kalau memang kisahnya sama kan sama tapi pasti Pak di jamin tidak ada narasi yang sama tidak ada jadi Pak di tidak mendengarkan kemudian mengutak-ngatik kalimat tidak Pak di mengambilnya itu dari buku banyak insya Allah banyak sumber buku buku nyata ya buku buku asli kemudian dari ada dari e-book buku-buku atau dari situs-situs itu yang bonafit ya tidak sembarangan tidak dari sembarangan blog yang di upload orang dan lain-lain tidak kemudian beberapa adalah buku pelajaran sejarah yang memang ditulis oleh profesor sejarah itu sumber-sumber dari Pak D ada sih yang kalau sumbernya dari cerita ketoprak dan lain-lain Pak D akan beritahukan nah ini yang paling penting yang Pak D mau beritahukan bahwa proses pembuatan video yang bagus dalam konteks ini adalah untuk video sejarah itu bagi Pak D sulit pertama konten yang sejarah itu biasanya animasi susah membuat animasi memakan waktu dan Pak D itu tidak punya tim single fighter tidak ada tim Pak D sudah coba pakai adop sebenarnya bisa minimal 2D itu bisa yang 3D agak susah tapi menghabiskan banyak sekali waktu kemudian yang kedua yang membuat channel sejarah itu ada cuplikan-cuplikan dari film ini cuplik sekian detik sekian detik itu nah Pak D juga tidak berani mengambil itu karena nanti takut terkena hukum re-upload atau reuse konten konten yang digunakan ulang atau konten yang di upload ulang takut Pak D mudah-mudahan yang channel saudara yang lain yang begitu tetap aman jadi mau tidak mau Pak D tampil seperti ini karena proses pembuatannya itu memang sulit Pak D harus riset dulu berusaha mencari materi yang tepat yang benar yang valid kalau itu memang sejarah kemudian membuat narasinya kemudian latihan mempraktekan tidak sekali ini seperti kalau guru itu di micro DJing di awal-awal itu kan ada pelajaran atau mata kuliah praktek mengajar itu jadi harus praktek berulang-ulang apakah nanti bisa dipahami dengan mudah ataukah narasinya ngalor nyidul atau penggunaan kata dan kalimatnya terlalu lebay dan seterusnya setelah itu Pak D melakukan syuting seperti ini simple syutingnya karena ini backgroundnya seperti ini tapi biasanya kalau melakukan syuting Pak D itu tengah malam saat sepi kemudian backgroundnya diatur benar di belakangnya Pak di ruangan yang itu yang apa catnya catnya satu warna kemudian anak-anak sudah tidak ada suara lagi kemudian Pak D melakukan syuting itu malam itu sesering itu sampai jam 1 jam setengah 2 itu sering harapannya Pak D tidak banyak edit ternyata setelah proses itu jadi juga masih melakukan editing mana yang mengulang-mengulang mana ada satu atau dua video Pak D yang tidak ada editnya itu ada ada keterangannya ya itu ada nah itu kalau begitu agak cepat kemudian mengatur suara dan lain-lain kalau panjang bersani itu ada suara yang sepertinya di beberapa video itu suaranya itu seperti kebesaran kemudian seperti gak ber gitu ya tidak jelas itu ada juga nah itu karena coba-coba melakukan editing kemudian ditonton lagi kemudian kalau bisa diberi keterangan-keterangan dan lain-lain nah proses pembuatan video khususnya sejarah itu yang bagus itu agak susah menurut Pak D terutama kontennya ada sebenarnya teori yang gampang dipakai itu adalah tonton amati tiru modifikasi bisa sebenarnya nonton video yang lain kemudian dibuat narasinya dirubah-rubah begitu bisa sebenarnya tapi percayalah Pak D tidak melakukan itu tidak melakukan itu karena mikirnya Pak D itu jangka panjang ya seperti itu ini yang terakhir yang terakhir mohon dibersani yang terakhir Pak D sudah memutuskan bahwa nanti upload-upload urutan upload video di channel sejarah dan kisah menyesuaikan keadaan menyesuaikan situasi dan kondisi saat ini misalnya Pak D berencana membuat urut dari Majapahit itu terakhiran Tribwana nanti kemudian Hai Murug dan seterusnya namun Pak D juga memikirkan request-request kalau memang ada request kemudian Pak D lihat sumbernya ternyata banyak dan sebenarnya valid sumbernya ada valid menarik menyangkut kearifan lokal di suatu wilayah atau suatu daerah itu akan Pak D buat apakah Pak D memikirkan konten ini nanti banyak diminati dan tidak banyak ditonton dan tidak insya Allah Pak D berusaha tidak memikirkan itu yang penting itu jadi videonya lengkap komprehensif gitu ya videonya itu kafa lengkap komprehensif gitu of komplit jadi sejarahnya ada ceritanya gampang gampang itu maksudnya sumbernya banyak yang valid valid kemudian Pak D akan upload itu mau yang nonton mau yang tidak tidak masalah kalau mau yang nonton Pak D tahu caranya pakai yang mataram-mataram itu pasti banyak nonton keris-keris baru kelinting dan lain itu insya Allah banyak yang minatlah tapi tidak apa-apa jadi misalnya ada yang minta dari brewongker itu kan ada Pak D catat semua permintaan itu ya kalau sumbernya memang banyak pada akan upload setidak-tidaknya memberikan informasi baru apakah brewongker terjadinya monorogo kemudian dan lain-lain oke jadi Pak D akan buat urutan video itu seperti situasi dan kondisi yang sedang memang dibutuhkan mohon maaf kalau ada yang kesannya meloncak-loncak ada yang minta ini ada yang jadi Pak D akhirnya ini untuk asas keadilan untuk Panjirna semua saya pikir beginilah harusnya karena ada yang minta urut ada yang request ini ada yang request itu ada yang dan seterusnya karena permintaan sedulur-sedulur semua itu kan bermacam-macam banyak sekali ada terima kasih ada yang juga minta seperti berseri ada yang minta membahas pusaka-pusaka di Jawa nah Pak D memutuskan nanti akan Pak D bikin semampu Pak D melihat situasi dan kondisi jangan kabur ya jadi tolong ditontonlah supaya channel yang begini itu memang ada yang menonton sudah itu saja yang bisa Pak D beritahu intinya Pak D ingin memberitahu bahwa membuat channel sejarah itu tidak mudah oh ya satu lagi Pak D tidak mempromosikan channel lain di sejarah dan kisah tidak namun kalau Panjirna merasa itu ada channel yang mirip-mirip Pak D layak ditonton atau bagus atau kasihan atau sayang dengan Pak D dan ingin subscribe Monggo silahkan di subscribe saja ya Monggo silahkan di subscribe saja apakah itu channel Pak D susah menjawabnya apakah itu suara Pak D ada yang iya ya jadi begitu karena memang untuk membuat channel atau video yang langsung kelihatan wajahnya seperti ini agak susah lebih mudah itu kalau ada gambar yang lain kemudian diisi suara kan sambil membaca bisa begitu terima kasih banyak mudah-mudahan apa yang saya omongkan menjawab semua pertanyaan kemudian memberikan permakluman atau pengertian dari saudara saudara surama mengenai channel sejarah dan kisah Pak D agak sibuk ada pekerjaan yang yang lumayan sehingga mudah-mudahan besok itu bisa ada materinya ada materinya tapi untuk menghafalkan dan mengurutkannya itu membuat naras yang bagus itu agak susah jadi ini belum ada stop video untuk besok hari Rabu sore terima kasih banyak terima kasih banyak semoga kita semua dalam lindungan Tuhan yang Mek Esa semoga kita semua selalu diberi cahaya pada hati dan nurani sehingga bisa memilah dan memilih mana yang bagus mana yang esensi meskipun itu tidak sama dengan arus zaman wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih